Baik sahabat, ini adalah penampakan buah duriannya Ini yang sudah terkena ulat Ini akan berjatuhan Jadi inilah wujud asli kupu yang menaruh telur Sehingga ulatnya masuk Ini nanti akan berjatuhan Kita akan mencegah ini Oke, sore hari ini kita akan sedikit memberikan tutorial Pemberian pesticida untuk usia durian 3 bulan setengah Di usia ini, usia rawan Karena apa? Karena disini buah durian terserang kupu Dan terserang lengat Jadi kita akan antisipasi dengan pesticida Supaya buah duriannya tidak bolor Apabila buah tersebut bolor Nantinya secara otomatis perlahan-lahan buah tersebut akan gugur Jadi itu akan mengurangi tingkat panen kita sahabat Memang kita harus ekstra sekali merawat buah durian tersebut Agar tidak gugur Agar panen kita hasilnya banyak Oke sahabat, sore hari ini kita akan Aplikasi pesticida untuk buah durian Ini untuk buah durian ya Sahabat semua bukan untuk daun durian Karena selain daun, buah juga memiliki penyakit Sahabat semua Untuk penyakit buah durian sendiri bermacam-macam Ada dari kutu kebul, ngengat hijau, sampai kupu-kupu Yang rawan sekali itu biasanya di kupu-kupu Hama ini selalu menaruh telor Di usia durian itu sedang sebola pimpong Atau umurnya hampir 4 bulan Kalau umur dari bunga itu, bunga sutra itu 4 bulan Itu kita harus selalu menjaga buahnya Karena inilah titik rawan buah durian terkena penyakit bolor Nanti kalau lama-lama bolor itu sudah menyerang Bukan hanya buahnya menjadi jelek Buah tersebut akan gugur dan berjatuhan tidak tersisa Oke, untuk pesticidanya Kita biasa menyampurnya Insek sama penyubur dan pembesar buah Oke, langsung aja kita simak bahan-bahannya Bukan disini kita bermaksud promosi Ataupun kita dapat endos Tapi langsung kita menyebut merek dari bahan tersebut Karena apa sahabat semua Karena mungkin langsung aja kita tahu Kalau kita mau beli ke pertanian Kita langsung Pak beli ini Pak beli itu Atau ini bukan sekedar wak Jadi langsung kita sebut merek Jadi nanti inputnya jelas Sedangkan prosesnya nanti Seperti apa Dan hasilnya akan seperti apa Oke, sahabat semua Let's check this out Ini bahan-bahannya Untuk bahan inseknya Kita gunakan yang EC ya Karena untuk insek sendiri ini EC Untuk bahan aktifnya terserah Karena disini banyak sekali merek Ada Innova Ada Decis Ada Matador Mungkin sahabat semua Bebas menggunakan Pestisida yang jenis apa Atau merek apa Yang penting Disini Kalian harus memperhatikan bahan aktifnya Karena untuk usia buah durian sendiri Kita berbeda-beda aplikasinya Untuk usia 3,5 Kita akan menggunakan Decis Karena bahan aktifnya adalah Delta Metrin 25 gram per liter Oke Oke sahabat Kita langsung akan memberikan formula Untuk pesticidanya Untuk penyubur sendiri Sahabat Biasa kita memakai Vitoflag Keluaran dari Merauke Karena disini Unsur haranya Lengkap Dan harganya relatif murah Untuk kalsiumnya sendiri Kita memakai KCLP900 Begini ya bungkusnya ya KCLYP900 Sahabat semua Kita hanya gunakan sedikit Untuk campuran Ini hanya untuk campuran ya Bukan bahan dasarnya Kalau tetap kita pakai insectnya Kita kuncinya di insect aja Ini hanya bahan pelengkapnya Untuk memberikan warna kulit buah Nantinya itu lebih berseri dan merekah Baik sahabat Langsung aja kita akan KCLP KCLP Untuk pencampurannya Kebetulan ini nanti saya akan kasih contoh Untuk ukuran 1 liter Kita akan campurkan semua bahan-bahan ini Hanya 3 bahan yang kita gunakan Insek Penyubur Jangan lupa satu lagi Perekat Perekat obatnya kita gunakan Karena disini sedang musim hujan Jadi kita harus selalu Menggunakan perekat Untuk perekat obat sendiri Kalian bebas memilih Berbagai merek Ada yang mahal Ada yang murah Jadi itu tergantung Kantong kalian Oke Langsung aja kita ke Pencampuran guys Ini air ukuran 1 liter Yang kita sudah masukkan ke sprayer manual Karena ini ukuran untuk 1 liter Jadi kita akan kasih Vito flagnya Ini Vito flag Oke Oke ini Vito flagnya Kawan-kawan semua Kita kasih sedikit saja Jangan banyak-banyak Oke Kita akan masukkan Vito flagnya Sedikit saja Karena ini hanya ukuran 1 liter Oke Inseknya kita memakai decis Karena ini usia 3,5 bulan Jadi Kita pakai decis Hanya sedikit ya Hanya sedikit Sekitar segini Ini untuk ukuran 1 liter Kira-kira berarti 0,2 mili Oke Kita masukkan Ini perkatnya Sedikit banyak Mungkin sekitar 4 mili 4 mili liter Kita masukkan Ini perkat obat Sahabat semua Oke Ini untuk Kalium P90 nya Hanya segini Karena ini ukurannya 1 liter Kita sedikit saja Oke Kalium P90 Mereknya ini KCLYP90 Ini pupuk kalium Sebenarnya ini untuk daun Sahabat semua Tapi kita gunakan untuk buah Agar buahnya lebih mengkilat Oke Setelahnya kita tutup Setelah obatnya semua masuk Kita tutup Lalu kita kocok Oke Nanti ada bulir-bulir seperti ini Ini akan Bersatu semua Bahan-bahannya Oke Setelah jadi Kita akan langsung Aplikasi di pohon Sahabat semua Baik sahabat Ini adalah penampakan Buah duriannya Ini yang Sudah terkena ulat Ini akan berjatuhan Jadi inilah wujud asli Kupu yang menaruh telur Sehingga ulatnya masuk Ini nanti akan Berjatuhan Kita akan mencegah ini Baik sahabat Ini kita sudah Di atas pohon Ini untuk usia Buah Hampir 4 bulan Oke sahabat semua Langsung aja Kita akan spray Menggunakan pesticida Untuk menghindari Kupu dan ngengat Agar buah Tidak Pada rontok Dan hasil panen Melimpah Itu ada yang sudah Terserang Yang berwarna hitam Baik untuk Aplikasi ya Sahabat semua Kita harus Merata Sini Kita harus spray Semua Jadi Di setiap Buah durian Kita harus Kasih Pesticida Agar Terlindung Dari Hama-hama Yang biadab Merata ya Sahabat semua ya Kita harus Aplikasinya Merata Ini contohnya Ini contohnya Itu ada yang dimakan Sama Tupai malam Atau Sager glider Jadi ini bisa Mencegah semuanya Kita Aplikasi Pesticida Untuk Mencegah Hamah-hamah Dari buah durian Ini sendiri Ini aplikasi Ini aplikasi Obat Yang kedua Kali ya Kemarin Sudah kita Aplikasi Oke Jadi cukup Irit Saudara Kita Tinggal Seperti ini Menggunakan Sprayer Kecil Untuk Yang Jauh Kita Bisa Setel Sprayernya Oke Kita Setel Dulu Oke Jadi Terjangkau Setel Lagi Nah Seperti ini Kelihatan ya Nah Kita ratakan Ratakan Bagian-bagian Yang belum terkena Oke Oke Cukup Sekian Tutorial Dari saya Untuk Aplikasi Pestisida Di usia Buah durian Empat Bulan Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Indonesia Petani Jaya Merdeka H Dari Terima kasih.